Halo semua, balik lagi sama gue Lenoke, waktunya Lain News dan di Lain News kali ini untuk formatnya bakal sedikit berbeda ya karena pas gue jelasin informasi-informasinya itu gak akan ada webcam sama sekali gue langsung tampilin aja trailer dan juga contoh gameplaynya ya untuk webcamnya paling awal-awal doang, contohnya seperti ini yang dimana gue bakal ngasih list game apa aja yang ada di Lain News kali ini ya di Lain News kali ini ada 8 pembahasan atau 8 informasi ya dari game-game terbaru yang entah itu bakal rilis terus juga CBT, terus juga yang udah harusnya siap rilis karena untuk peregistrasinya sudah maksimal yang pertama ada Alice Fiction, yang kedua ada Octopath Traveler Mobile, yang ketiga ada Seven Knights Revolution yang keempat ada ReZero Infinity, yang kelima ada Full Metal Alchemist Mobile, yang keenam ada E.T.E. Chronicle yang ketujuh ada Aether Gazer, yang kedelapan ada Tower of Fantasy oke disini gue gak akan banyak bahasa-bahasa langsung to the point aja ya yang pertama Alice Fiction, Alice Fiction bakal rilis secara global tanggal 27 Juli nanti dan untungnya di PlayStation Indonesia pun itu ada ya bakal tersedia dan juga menariknya untuk Alice Fiction ini setelah mereka rilis nanti secara global mereka bakal collab, yang pertama collabnya itu dengan Hololive EN atau Hololive yang versi bahasa Inggrisnya dan mereka bakal ngadain stream tanggal 27 Juli dan juga tanggal 6 Agustus ada 2 VTuber yang bakal stream, di tanggal 29 Juli yang live stream adalah VTuber Kiara dan juga di tanggal 6 Agustus yang live stream adalah Gura lalu di tanggal 10 Agustusnya game ini langsung collab dengan game Saitus 2 yaitu game Rhythm ya dan informasi kedua datang dari Octopath Traveler Champion of the Continent, yang versi bahasa Inggrisnya ya ini adalah game terbaru dari Square Enix yang akan rilis di tanggal 28 Juli nanti tapi sayangnya ini game bukan rilis secara global karena masih di beberapa region saja dan sayangnya di PlayStation Indonesia pun masih belum tahap registrasi sampai sekarang ini ya dan kemungkinan besar game ini bakal rilis di NA atau EU dulu oke lalu informasi ketiga datang dari Seven Knights Revolution ini udah beberapa kali kasih tau di Land News sebelumnya untuk game ini bakal rilis tanggal 28 Juli di Korea kalau udah belum tau genre dari game ini adalah game MRPG Open World ya game ini dari Netmarble tapi untuk storynya Seven Knights Revolution ini bakal mengikuti stories dari versi animenya lalu game ini kemungkinan besar harus pake VPN dan juga gue hanya nyoba yang versi Android saja untuk game Korea yang versi PC itu harus ada verifikasi umur dengan nomor HP iOS pun itu kalau gak salah sama harus ada verifikasi umur dengan nomor HP ya jadi kalau misalnya emang mentok-mentok pake VPN ya hanya bisa nyoba yang versi Android saja lalu informasi keempat datang dari ReZero Infinity yang akhirnya game ini muncul di region lain ya ya gue pernah mainin game ini yang versi China ya dan emang game ini buatan China tapi akhirnya sekarang yang versi Jepang itu muncul ya di tanggal 28 Juli nanti nah sayangnya itu bukan release dulu dan ini adalah tahap close beta test di mana kalian bisa daftar di official website-nya entah itu versi Android atau iOS dan kalian tinggal ngisi email saja lalu submit ya tapi kalau ada yang belum tau ini game seperti apa ini game ReZero untuk story-nya itu sama persis seperti di anime-nya untuk grafisnya itu 3D dan untuk desain karakternya bukan chibi alias desain karakter asli dari ya anime ReZero dan game ini pure turn-based walaupun ya emang ada auto-nya ya tapi menurut pendapat gue ini adalah game ReZero terbaik di mobile lalu informasi kelima datang dari Fullmetal Alchemist Mobile yang akhirnya ada pencerahan yang dimana mereka bakal melaksanakan pre-release live stream di tanggal 29 Juli nanti dan semoga di live stream tersebut ada informasi soal perilisan ini game ya lalu apakah ini versi Jepang atau versi global sayangnya ini masih versi Jepang untuk Fullmetal Alchemist Mobile dan kalau ada yang belum tau gameplay-nya gue pernah nyoba yang versi CBT-nya yang versi Jepang ya ini game taktik dengan grafis 3D yang emang bagus dan untuk story-nya sama seperti di anime-nya lalu informasi ke-6 datang dari ETE Chronicle ya akhirnya ini game CBT di Jepang tanggal 30 Juli nanti dan kalian bisa daftar CBT-nya mulai dari sekarang di ofisial website-nya ya dan game ini adalah game shooter karakternya cewek-cewek terus juga meka yang kalau kita ngeliat dari cuplikan video dari trailer-nya ini game serisan sepertinya menarik sih jadi ya gue juga penasaran sama game ini ETE Chronicle untuk gameplay seperti apa dan semoga kita bisa dapat akses CBT-nya ya ya untuk daftarnya bisa lewat akun Bilibili Jepang ataupun lewat email lalu informasi ke-7 datang dari Edergezer yang akhirnya game ini sudah memasuki tahap pre-registrasi di mana game ini bakal rilis di quarter 4 di NA, EU dan juga SEA ya ya SEA-nya semoga Indonesia kebagian sih karena ini gak disebutin negara-negara apa aja tapi semoga SEA-nya tuh semua tapi ya untuk jalur rilisnya ini game saya masih belum ada tapi rilisnya di quarter 4 quarter 4 tuh sisanya ya tinggal Agustus sama September lalu informasi yang terakhir datang dari Tower of Fantasy yang dimana game ini sudah menyentuh 2,5 juta pre-registrasi ya oh my god dan game ini untuk rumornya rumornya doang ya ini tuh rilisnya Agustus nanti tanggal 11 Agustus tapi itu masih rumor by the way jadi kita gak tau untuk prilisannya kapan karena kalau misalnya kita ngeliat di sosial media mereka di twitternya contohnya tadinya ya maksimal 2,5 juta jadi 3 juta by the way tujuannya katanya biar rewardnya semakin banyak cuman pas gue liat rewardnya oh my god why? kalau yang warna ungunya diganti warna merah itu lebih wow banget sih soalnya 3 juta men dan gue yakin ini pasti tercapai sih sebelum prilisan nanti cuman sekali lagi game ini masih belum ada secara ofisial untuk tanggal rilisnya kapan cuman itu masih rumor ya tanggal 11 Agustus nanti atau mungkin tanggal 11 September mungkin jadi kita tunggu aja ya untuk Tower of Fantasy ini tapi ya itulah lain newsnya ya emang cukup banyak karena di akhir Juli nanti itu sepertinya bakal sibuk banget seriusan cuman gimana formatnya kalau misalnya suka dengan format to the point seperti ini silahkan komen di bawah kalau yang pengen balik ke format yang sebelumnya gue langsung react itu dengan webcam secara full silahkan komen juga di bawah ya tapi ya semoga informasi ini membantu dan ya kalau suka video silahkan like kalau suka channel ini silahkan subscribe kalau serangan kritik soal komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye-bye